Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube saya Gansky Di video kali ini kita akan mengenal lebih dekat apa itu RTK dan fungsinya RTK memiliki kepanjangan real-time kinematic Artinya koordinat titik dapat kita peroleh secara real-time dalam koordinat UTM ataupun lintang dan kucur tanpa melalui proses baseline RTK memiliki ketelitian yang tinggi yaitu dalam fraksi mm 1-5 mm Fungsi RTK ini cukup beragam Di antaranya adalah untuk stakeout, penentuan dan rekonstruksi batas persil tanah Survei pertambangan, survei rekayasa, dan aplikasi lainnya yang membutuhkan posisi titik koordinat secara cepat dalam ketelitian cm Di proyek bandara ini RTK digunakan untuk stakeout Stakeout galian dry nase Stakeout sendiri adalah metode yang menggunakan cara pendekatan model pengukuran dengan menentukan lokasi koordinat satu titik di lapangan Ada banyak metode pengukuran dalam stakeout Antara lain, 1. Stakeout berdasarkan koordinat XYZ 2. Stakeout berdasarkan HAHD 3. Stakeout defline adalah stakeout yang menentukan posisi atau letak titik Namun stakeout yang biasanya digunakan di lapangan yaitu menggunakan koordinat Karena lebih cepat dan lebih mudah pengaplikasiannya Bisa kita lihat di video ini guys Ini untuk titik koordinatnya sudah ditentukan dan tinggal dipatok-patok saja ini guys Oke guys, cukup sekian video kali ini Untuk yang sudah nonton dari awal hingga akhir Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya guys Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh